sayur yang penuh dengan ancaman yaitu sayur ancam eh oncom assalamualaikum bunda panda yuk kita masak kali ini aku mau masak oncom pertama-tama aku mau goreng dulu oncomnya biar gak bau-bau apet gitu ya bunda ini ku goreng setengah mateng sambil nunggu mateng aku mau haluskan bumbunya dulu disitu ada bawang merah bawang putih sama cabai aja ya biar mudah untuk menghaluskannya oh iya bunda panda jangan fokus sama cobek aku ya karena disini aku gak punya cobek yang estetik ini cobek peninggalan nenek moyang aku jangan salah ini khasiatnya banyak untuk nimpuk kepala bunda panda aja gak kalah benjol mau dicoba doain nanti kalau udah ada penghasilan dari facebook pro ini aku bisa beli cobek yang estetik seperti bunda panda disini oncomnya sudah mateng aku angkat dan tirikan dan aku goreng itu bumbu sampai harum gongseng-gongseng biar gak gosong ya bunda jangan ditinggal ngejibah di sebelah takutnya gosong aku tambahin micin dan rohiko yang gak suka bisa disetit ya tau gak bunda panda disini waktu aku goreng bumbu ini tetangga aku bersin-bersin apakah ini menandakan masakanku sudah lezat disini aku tambahkan ikan asin yang sudah aku bersihkan dan aku beri air secukupnya nah kita tunggu sampai belubuk-belubuk lalu kita masukkan itu si oncom tadi yang sudah digoreng kita aduk-aduk lagi dan tunggu sampai menyusut aku tambahin gula pasir biar agak manis kayak yang masak dan gak ketinggalan aku tambahin tambahin cabah ke delai ini favorit aku ya guys kita aduk sebentar karena aku gak suka kalau mateng-mateng nah disini udah mateng guys perut aku udah keroncongan waktu sudah menunjukkan pukul 10 dan aku belum siarapan disini aku tuang ke mangkok biar agak cantik gitu ya guys kan karena dibuat konten ya kalau gak dibuat konten mah biasanya aku biarin aja itu di wajan sampai habis tak tersisa oke sayurnya udah mateng aku lanjut mau bikin lauk disini aku mau rebus ikan ayam sejak kapan ayam jadi ikan ya dasar orang Jawa kalau bilang yang bau amis-amis tuh bilangnya ikan makan pake apa deh pake ikan ayam anak siapa tuh yang biasanya kayak gitu aku masukkan ayamnya satu per satu sekalian aku hitung biar aku nanti bisa makan lebih dari 5 disini aku cuman bumbui pake roiko dan kunyit bubuk sama garam tadi ya bunda kalau bunda mau dibumbuin yang lebih juga gak apa-apa aku orangnya males ribet jadi aku pake bumbu yang instant-instant aja oke kita tutup dan tunggu sampai airnya menyusut aku udah gak tahan sih pengen makan jadi disini udahlah aku matiin aja udah mateng juga kayaknya aku mau goreng itu ayam pakai satu butir telur aja ngirit ya bunda sama roiko biar ada asin-asin gurihnya seperti kehidupan kita jangan lupa dikocok sampai berbusa lalu aku mandiin ayamnya dengan telur yang sudah dikocok tadi dan aku disini siapkan wajan minyak kita tunggu sampai panas lalu aku masukkan lagi satu per satu jangan salah hitung lagi jangan lupa dibolak-balik biar gak gosong bunda panda suka kesulitan gak sih kalau udah bing suara buat video kok aku disini udah kehabisan kata-kata ya gak tau mau ngomong apa lagi yang jelas aku sekarang udah lapar banget dan tadaaa akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba juga aku masaknya udah selesai bunda panda yuk kita makan aku disini mau makannya pakai kotak bekel gitu bunda panda cantik gak kotaknya mari makan oh ya itu tadi ada ikan bakar sisa tadi malam ya dan ada tahu bunting selamat makan dan 다음 bye Terima kasih.